Halo semua, balik lagi bersama kami di modem si merah. Kali ini kita bakalan coba lagi cara membuat server dan klien PPOE di Mikrotik. Kemarin kita sudah coba login di TP-Link ini. Tetapi ada beberapa inbox, WA yang masuk ke WA saya yang menanyakan bagaimana cara membuat server PPOE dan kliennya di Mikrotik. Jadi kita bakalan bahas juga bagaimana cara membuat di Mikrotik. Sebelumnya saya juga sudah bahas cara setting Mikrotik dari dasar sampai si Mikrotik ini siap terhubung ke jaringan. Jadi kalian sebelum menerapkan atau mempelajari cara menggunakan server PPOE ini, maka sebelumnya kalian harus mempelajari terlebih dahulu cara setting Routerboard Mikrotik sampai terhubung ke Mikrotik. Nah, untuk sumber internet yang saya pakai di sini yaitu menggunakan modem Orbit Delcom Cell Pro H1. Nah, supaya kita bisa melakukan konfigurasi dari si Mikrotik ini, kita perlu mendownload yang namanya software ini ya. Software khusus bernama Winbox. Jadi kalian sesuaikan saja ya versinya baik 64 atau 32 berdasarkan PC kalian masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan 64 bit. Jadi kita download dulu. Kalau sudah, nanti kita bakalan mendapatkan sebuah aplikasi Winbox ya seperti ini. Nah, di sini ketika si laptop kita sudah terhubung ke Routerboard Mikrotik ini, maka di sini akan kelihatan sebuah ini ya. Di bagian sini nih, Nightbox ya. Jadi kita repress, jadi akan kelihatan Routerboard kita di sini nih. Jadi kita tinggal klik di sini, kemudian connect ya. Kalau kita belum melakukan konfigurasi password. Kita login. Untuk membuat server PPOE-nya, kita tinggal masuk ke sini nih. P3P ini ya. PPP ya, tiga kali. Seperti ini. Pernama sekali kita tinggal buat ini dulu. PPOE server. Ya, seperti ini. Ya, kita tinggal buat. Coba saya hapus dulu yang sudah ada ya. Kita hapus dulu semua yang sudah ada untuk kita buat yang baru. Seperti itu ya. Nah, pertama sekali di sini kita tinggal buat ini dulu. Buat profile. Jadi buat mengatur binwids-nya. Seperti itu. Jadi mau di limit berapa MB. Misalnya 2 MB. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke limit. Ya, limitnya mau dikasih berapa MB. Misalnya 2 MB. Kita ketik aja seperti ini. Kemudian, ini mau dipakai berapa. Satu. Kalau satu orang, ini kita hidupkan. Kalau sudah, apply. Ya. Kemudian, selanjutnya kita tinggal buat PPOE server. Seperti ini. Kita buat di sini. Interface-nya. Kita pilih. Mau dikeluarkan melalui jalur yang mana. Misalnya seperti ini. Ether 2 WV. Kemudian, server-nya mau dikasih nama apa. Ini bebas ya. Untuk namanya bebas. Contoh. Misalnya seperti itu. Kalau sudah, oke. Apply. Oke. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita buatkan secret. Secret ini merupakan password yang bakalan digunakan oleh pengguna PPOE yang bakalan terhubung ke mikrotik kita. Jadi, di secret ini kita tinggal tambah saja ini. Tambah. Nah, untuk name-nya, username-nya apa. Misalnya modem si merah. Seperti itu ya. Kemudian password-nya. Nah, password-nya juga mau dibuat seperti apa. Misalnya modem si merah. Jadi, kita coba tampilkan ya. Modem si merah. Nah, service ini. Nah, kita pilih yang ini. PPOE. Oke ya. Kemudian, local address. Nah, untuk local address ini, kita tinggal setting. Setting-nya mulai dari berapa. Misalnya kita buat seperti ini. Karena ether yang saya pakai ini merupakan ether kedua. Ya, di mikrotik saya ini. Nah, ini. Maka saya tandai dengan 22. Supaya saya lebih mudah untuk mengingat. Ya, seperti itu. Kalau sudah, di remote-nya. Remote-nya mau berapa? 192.168.22. Misalnya kita mulai dari 200. Oke. Ketika si username PPOE ini, yang bernama modem si merah ini. Melakukan dial up ke server mikrotik kita ini. Berbasis PPOE. Maka dia bakalan mendapatkan IP yang ini. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal di apply lagi. Apply. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya. Kita bakalan testing. Nah, kita testing server PPOE yang sudah kita buat barusan. Ini. Nah, untuk akonnya modem si merah. Sudah melakukan login. Kita coba tambah satu lagi. Karena saya sudah sambungkan ke TP-Link ya. Jadi kita tambahkan satu lagi. Misalnya, modem test. Ya, seperti ini ya. Modem test. Password-nya sama. Untuk servicenya PPOE. Nah, ini kita samakan aja. 2, 2, 1. Nah, remote-nya mau dikasih IP berapa. Ketika kita kasih IP remote ini, kita bisa dengan mudah melakukan remote terhadap ya. Router-router yang tersambung ke server PPOE kita nantinya. Jadi kita tidak capek-capek lagi melakukan remote secara manual dengan cara mendatangi klien. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, tidak perlu lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nanti kita remote aja ke IP ini, maka langsung terhubung ke si router. Oke ya. Coba kita apply lagi. Oke, sudah ya. 200, 2, 1. Yang 200 sudah mulai dipakai ini ya. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, sekarang Kita tinggal testing. Nah, ini ya. Modem test. Kita coba testing Ke router yang lain. Atau ke PC ini aja. Kita coba ke PC ini aja ya. Kita pakai PC ini aja untuk melakukan dial up. Klik di sini. Kemudian Kita masuk ke sini nih. Dial up. Ya, kelihatan nggak? Nah, kita masuk ke menu ini. Dial up. Kalau sudah Kita masuk ke sini nih. Set up new connection. Kemudian kita pilih yang ini. Next lagi. Nah, di sini Kita pilih yang ini. Oke. Kemudian Kita pilih ini Karena sebelumnya Saya sudah coba ya. Kita pilih no. Kita next lagi. Nah, kita pilih yang Broadband. Nah, selanjutnya Di sini kita tinggal Paste saja. Ya, username PPOE yang sudah kita buat. Dan passwordnya. Kalau sudah Kita low aja di sini. Kemudian Connect. Nah, di sini Kita sudah mendapatkan Pesan ya. Internet is ready to use. Artinya PPOE kita ini Sudah siap digunakan. Coba kita close. Nah, setelah kita berhasil Melakukan dial up. Nah, di sini kita bakalan Mendapatkan Ini ya. Satu lagi Icon 1 ya. PPOE. Kita cek statusnya Juga sudah muncul internet ya. Dan IP-nya juga Sudah sama. Seperti ini. Artinya dia memang Sudah tersambung Ke jaringan internet. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba Cek di PPOE kita ya. Di servernya. Di sini Untuk active connectionnya Juga sudah Hidup ya. Kemudian Untuk IP-nya Juga sudah Didapatkan ini ya. Modem test. Cocok ya. Nah, sekarang kita bakalan Coba speed testnya. Apakah speed testnya Sudah sesuai Seperti yang kita atur ya. Kita pakai Speed test dari Okla aja. Kita go. Ini tidak boleh Lebih dari 2 MB ya. Sesuai dengan Rule yang sudah Kita terapkan Di server PPOE-nya. Cocok ya. Dia tidak bakalan Up dari 2 MB. Tidak bakalan Lebih ya. Kalau kurang Bisa jadi ya. Tergantung dari Koneksi internet kita Saat ini. Oke, mantap ya. Nah, untuk uploadnya Juga sudah sesuai Untuk downloadnya Di 1,17 Untuk uploadnya Di 1,9 Nah, ini juga Bisa kita gunakan Untuk menghemat Kota dari Modem Orbit Telkomsel kita. Sudah oke ya. Dan ini Sudah berhasil ya. Untuk active connectionnya Juga sudah oke. Untuk ini Simple queue-nya Sudah oke. Ya, 2 MB 2 MB Seperti ini. Artinya kita sudah berhasil Membuat server PPOE Dan kliennya Di Mikrotik. Semoga Panduan singkat ini Terbantu Dan sampai jumpa Di video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.